Halo, para pemerhatian catur, membahas lanjutan tentang Grandmaster Kramnik. Kali ini, saya akan tampilkan 3 diagram bebak tengah yang menarik. Dan, mau tidak mau, saya harus mengatakan, wow, keren! Tapi, sebelum saya melanjutkan video ini, mohon untuk dibantu klik like, serta komen. Dan, jangan lupa untuk klik juga buat yang belum subscribe. Terima kasih. Dalam pertemuan kali ini, saya telah menyiapkan 3 posisi diagram yang dimainkan oleh Kramnik dan diselesaikan dengan langkah-langkah yang luar biasa. Mari, kita masuk pada posisi diagram yang pertama. Sebagai pemanasan, saya telah tampilkan posisi diagram. Dalam posisi ini, Kramnik menggunakan buah hitam melawan Leonid Yudasin yang memegang buah putih. Yudasin adalah salah satu pemain kuat dari Israel. Tema yang pertama cukup jelas, yaitu bagaimana hitam dapat membuka garis H dan melakukan langkah skakmat di baris H dengan benteng. Jadi, disini diperlukan langkah taktis agar pion H bisa dicopot. Tetapi, tentunya harus mencopot pion yang berada di F2 dulu. Mari, kita saksikan langkah-langkah Kramnik. Boom! Kramnik melangkah menteri kali E3. Tentu saja bertujuan untuk menghilangkan pion yang berada di F2. Di sini Yudasin menjawab dengan kuda D6. Jadi, jika saya kembalikan. Sayang di sini, Yudasin menghindar untuk dicek mat oleh Kramnik. Seandainya dalam posisi ini, Yudasin bermain. F kali E3, dan berarti pion F sudah lepas. Di sini, Kramnik akan melanjutkan dengan langkah kuda G3 skak untuk mencopot pion yang berada di A2. Dan di sini mau tidak mau, putih menjawab H kali G3. Artinya, pion H sudah tersopot, maka Kramnik dapat melakukan langkah cek mat melalui benteng H5. Kita mundur. Setelah Yudasin melangkah kuda D6, Kramnik menjawab benteng E7. Dan partai berlanjut. Kuda makan F5. G makan F5. Menteri D6. Tentu saja, dalam posisi ini, putih sudah kalah, namun putih hanya menambah beberapa langkah sebelum menyerah. Di sini, partai tetap berlanjut. Menteri E5. Tentu saja, cara yang sistematis, ketika kita unggul perwira, kita harus menukar sebanyak-banyaknya agar keunggulan perwira itu dapat diandalkan untuk meraih kemenangan. Dan partai berlanjut. Yudasin melangkah menteri B4. Kramnik melangkah benteng A ke E8. Benteng yang tidur dibangunkan untuk membantu serangan melalui garis E. Yudasin melangkah menteri H4. Kramnik F6. Lalu Yudasin melangkah H3. Dan Kramnik melangkah menteri kali D5. Dan di sini putih baru menyerah. Sungguh bagus. Bagaimana ide Kramnik untuk bisa mencopot pion H2. Mari kita saksikan posisi diagram yang kedua. Baik, sekarang kita fokus pada posisi diagram kedua. Dalam posisi diagram kedua ini, Kramnik menggunakan buah putih dengan L-O rating 2780. Dan hitam lawannya Jolotier, L-O rating 2630. Tentu saja keduanya sudah masuk jajaran Grandmaster Super. Kita langsung ke pemahaman posisi. Dalam bentuk ini, hitam cukup percaya diri dengan model pertahanan Fianceto. Dikarenakan putih sudah tidak mempunyai gajah hitam lagi. Lalu, bagaimana ide Kramnik? Ide pertama, tentu saja membongkar pertahanan raja lawan yang minim pengawalan. Dua, memanfaatkan kekuatan benteng yang sudah berada di garis E. Tapi, poin paling penting dalam posisi ini adalah bagaimana menghilangkan gajah hitam yang berwarna hitam, yang mendukung kekuatan pertahanan hitam. Tentu saja tidak mudah. Mari kita saksikan kehebatan Kramnik. Langkah pertama Kramnik, gajah makan G6. Tentu saja langkah ini mudah ditebak. Dan, semua sependapat bahwa langkah ini sangat dimaklumi untuk dilakukan. Baik, kita berlanjut. Hitam melangkah. F kali G6. Nah, coba kita perhatikan bagaimana cara Kramnik mengolah posisi seperti ini. Tentu saja yang tadi saya sebutkan, bagaimana Kramnik bisa menghilangkan gajah hitam yang akan dilakukan oleh hitam untuk mendukung pertahanannya. Di sini, Kramnik sungguh-sungguh melakukan langkah yang luar biasa menurut saya. Kuda G5. Jadi, langkah yang menurut saya sangat diluar dugaan sekali. Tetapi, ketika kita berbicara pemahaman posisi, langkah ini bisa dimaklumi. Karena, dari awal sudah saya sebutkan bagaimana putih harus mempunyai jalan untuk menghilangkan gajah hitam yang berwarna hitam. Dan di sini, hitam melanjutkan gajah kali G5. Terpaksa. Dan di sinilah kehebatan Kramnik. Sebelum memakan gajah, Kramnik melakukan manuver. Kita lanjutkan. Menteri makan G6 dan melakukan skak. Tidak terburu-buru untuk mengambil gajah yang berada di G5. Hitam melangkah raja H8. Kembali, di sini putih mengambil tempo dengan tidak mengambil gajah. Yaitu melakukan langkah skak di H5. Hitam, raja G7. Dan di sini baru Kramnik memakan gajah yang berada di G5. Karena mempunyai tempo skak. Partai berlanjut. Raja F7. Dan di sini sudah benar-benar terbuka pertahanan hitam. Langkah terakhir Kramnik di sini adalah benteng E3. Dan hitam menyerah. Jadi dalam posisi ini rencana putih yang utama setelah benteng E3 tentu saja menteri F4 melakukan skak dan menggiring raja sampai masuk ke baris H. Jika dalam posisi ini putih, maaf, hitam melakukan pembelaan dengan menteri D6. Putih melakukan langkah benteng D ke E1. Membangunkan benteng yang berada di D1. Dan jika hitam melangkah gajah E6. Di sini Kramnik mempunyai langkah yang bagus yaitu dengan D5. Langkah yang sangat akurat sekali yaitu jika hitam melangkah C kali D5, putih melangkah kuda B5. Dan di sini tentu saja hitam juga harus menyerah karena bentuknya sudah tidak tertolong lagi. Demikian posisi kedua yang luar biasa juga menurut saya bagaimana ide Kramnik membongkar pertahanan raja lawan. Tetapi dapat menghilangkan buah yang dapat diandalkan oleh hitam yaitu gajah yang berwarna hitam. Baik, kita akan berlanjut ke diagram ketiga. Kita menuju posisi diagram nomor tiga. Dalam posisi ini Kramnik menggunakan buah hitam dan mempunyai ELO rating 2760. Dan lawannya putih, Peter Leko mempunyai ELO rating 2743. Berarti kedua pemain mempunyai ELO rating di atas 2700. Sungguh luar biasa. Mari kita ke posisi diagram. Pemahamannya, hitam mempunyai keunggulan untuk menyerang di garis G dan mempunyai pion di E3 yang bisa mengontrol petak F2. Tapi itu tidak mudah juga apalagi putih sudah menguasai garis D dan mungkin mempunyai peluang untuk menukarkan bentengnya di D8. Disinilah kehebatan Kramnik. Bagaimana cara hitam menghancurkan posisi putih? Kita ikuti langkah-langkahnya. Langkah pertama Kramnik benteng H5. Dan Peter Leko menjawab dengan langkah bagus. Benteng T7 ke D6. Terlihat di sini putih selintas kesulitan untuk menjawab langkah benteng D6. Namun, Kramnik menunjukkan kelasnya sebagai seorang pemain super. Kita lanjut. Gajah F6. Gajah F6 membuka garis G. Tetapi terlihat apa yang terjadi. Terlihat sekilas hitam memberikan gajahnya secara cuma-cuma. Dan partai berlanjut dengan putih memakan gajah yang berada di F6. Nah, disinilah Kramnik menggunakan tema yang sudah saya sebutkan pada posisi awal. Yaitu kekuatan garis G dan memanfaatkan kekuatan pion E3 yang mengontrol F2. Dan disini Kramnik melakukan langkah yang luar biasa. Dan disini mau tidak mau putih harus mengambil benteng yang berada di H5. Dan Kramnik melanjutkan Menteri makan E2. Peter Leko melanjutkan G4. Dan disini kembali sebagai seorang grandmaster super. Kramnik melakukan langkah tempo dan tidak terburu-buru untuk mengambil benteng di D1. Kramnik melakukan langkah Menteri F2, skak. Dan disini Peter Leko menyerah. Karena bila partai berlanjut, seperti Raja ke H1, Kramnik akan melakukan langkah Menteri F3, skak. Raja G1 dan barulah Kramnik memukul benteng yang berada di D1 dan menemukan titik ordinat benteng di G8 dan Menteri D1, yaitu di petak G4. Seperti contoh, jika berlanjut, Raja G2, benteng makan G4. dan disini benar-benar posisi putih hancur. Demikian ketiga posisi diagram babak tengah dari grandmaster Kramnik yang sungguh-sungguh luar biasa ketika bisa mengolah posisi-posisi tersebut menjadi posisi menang. Semoga bermanfaat dan dapat dipelajari dengan seksama. Terima kasih. Salam catur. Gens, Una Sumus. Sampai jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Bye-bye. Sampai jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Sampai jumpa kembali di pertemuan yang akan datang.